Intro Warga Jalan Kuala Lempuing, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Ratu Agung atas nama Malna dan Muriah menerima bantuan kursi roda dari pemerintah kota Bengkulu. Di hari Jumat Berkah ini, Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyu Didi Dampingi Lurah Padang Harapan dan Basnas Kota Bengkulu langsung menyerahkan kursi roda tersebut, Jumat 1 Oktober 2021. Deddy mengatakan penyerahan bantuan kursi roda ini untuk merespon laporan warga bahwa ada lansia yang membutuhkan bantuan. Hari Jumat yang benar berkah ini, pemerintah kota, wali kota-wali kota dan Basnas kita memang membiasakan untuk bagaimana menjemput keberkahan depan. Dan tadi di Kelurahan Lumpuin ada dua nenek-nenek yang butuh berseroda Alhamdulillah kita serahkan, ini semua dari dana umat yang untuk menzakat dan sedekah maka Alhamdulillah terserah kita bersedekah, kita berjakat Usai menyerahkan bantuan tersebut, Deddy mengunjungi kediaman Ketua RT11 yang sangat menarik perhatian. Deddy sangat kagum dengan inisiatif Ketua RT11 yang berinisiatif memberikan sedekah makanan ke Panti Asuhan dan di Masjid Kelurahan Lumpuin secara gratis. Oke Ompong, HDTV melaporkan.